Perayawan Lembah Wilis Jelit 13. Terdengar suara seperti buah kelapa dipukul pecah dan dua orang itu terbanting roboh tak bergerak lagi kini karena kepala mereka pecah oleh hantaman kedua tangan Seng Adipati Ayu Chandra sudah membantu Roro Luhito menghadapi dua orang laki-laki tinggi besar yang lain. Karena kini satu lawan satu, dua orang laki-laki tinggi besar itu terdesak hebat, golok mereka telah dapat dipukul runtuh dan tombak Roro Luhito sudah berhasil menusuk matu kiri lawannya sampai masuk ke kepala dan orang itu roboh berkelojotan sebentar lalu diam dan tewas. Ayu Chandra yang terus mencecer baguan mata, hampir berhasil pula, akan tetapi tiba telebah Tejolaksono berseru, jangan bunuh, aku hendak menangkapnya Ayu Chandra mundur dan Tejolaksono menerjang, menghantam roboh orang itu dengan memukul dadanya. Orang Iu terbanting roboh, merangkak hendak bangun akan tetapi kena dipiting oleh Tejolaksono sehingga tak mampu berkutik lagi. Pada saat itu, beberapa orang pengawal yang mendengar ribut-ribut di taman, sudah datang dan atas perintah Tejolaksono mereka segera menelikung orang tinggi besar itu sampai tak mampu berkutik. Puspor ini, dia dilarikan penjahat tanda seru lekas kau kejar, kakang mas. Iii mendengar ucapan Roro Luhito dan Ayu Chandra ini, bukan main kagetnya hati Tejolaksono. Tubuhnya berkelebat cepat mengejar ke arah yang ditunjuk oleh dua wanita itu. Roro Luhito dan Ayu Chandra segera menyusul dan berpencar untuk mencari Puspor ini yang diculik. Akan tetapi mereka bertiga tidak dapat menemukan jejak Puspor ini, sebaliknya mendapatkan keadaan para penjaga yang kacau balau. Para penjaga di utara dan timur kehilangan 10 orang para jurid sedangkan 6 orang luka-luka dalam perang tanding sendiri akibat kekacauan keadaan yang gelap gulita dan penuh godaan iblis. Sedangkan para penjaga di sebelah selatan dan barat lebih celaka lagi keadaannya. Mereka semua tertidur dalam keadaan tidak karuan, ada yang bertelanjang bulat, ada yang tertawa-tawa seperti orang mabuk, bersikap seperti orang kegilaan wanita, dan 20 orang di antara mereka lenyap. Adipati Tejolaksono terpaksa kembal ke gedung Kadipatan dan memanggil semua pembantunya mendengar pelaporan mereka yang aneh. Malam itu Kadipatan selo penangkep jegger dan mengalami kerugian besar. 6 orang luka-luka dan 30 orang para jurid lenyap, Pusporini terculik dan sebagai gantinya hanya dapat membunuh 3 orang laki-laki gundul dan menawan seorang. Roro Luhito pucat mukanya, dan hanya dengan kekerasan hati saja wanita tua perkasa ini dapat menahan tangisnya. Aduh, anak ndak Adipati, bagaimana dengan nasib Pusporini tanda tanya ia mengeluh. Tejolaksono dan Ayu Chandra juga gelisah memikirkan Pusporini. Tejolaksono menghibur, kita harus tenang, kan jeng bibi. Saya rasa Cekelwi Sang Koro tidak akan begitu bodoh untuk mengganggu Pusporini, karena kalau ia melakukan hal itu, kalau terganggu seujung rambut pun dari Pusporini, ia tahu bahwa Tejolaksono akan mencarinya sampai dapat dan akan menghancurkan kepalanya. Tanya berkata demikian Seng Adipati tampak marah sekali, kemudian ia menghela nafas panjang untuk menekan perasaannya. Agaknya dia menangkap Pusporini dengan maksud untuk memaksa kita menyerah, akan tetapi, saya akan berusaha merampas Pusporini kembali. Karena itu, kebetulan sekali kita dapat menawan hidup-hidup seorang di antara 4 iblis gundul itu. Heh, pengawal, seret tawanan itu kesini tawanan laki-laki tinggi besar gundul yang sudah ditelikung seperti ayam itu diseret ke depan Tejolaksono. Adipati ini terhetan heran melihat betapa tawanan ini sama sekali tidak mengeluh, juga sama sekali tidak membayangkan perasaan apa-apa pada wajahnya yang seperti wajah mayat. Ia berusaha mengorek rahasa dari tawanan ini dengan janji-janji manis dan ancaman-ancaman mengerikan, namun tawanan itu hanya memandang dengan mata melotot dan bodoh, tidak menjawab, mengangguk tidak menggeleng pun tidak. Hem, engkau jangan berpura-pura bodoh bentak Seng Adipati. Melihat kepandaian, kekebalan dan sepak terjamu, engkau bukan orang bodoh. Hayo mengakulah, kemana puspor ini adikku dibawa pergi. Kalau engkau mengaku, dan mau membawaku ke sana, aku tidak akan membunuhmu. Akan tetapi kalau tidak, hem, engkau akan kusuruh hukum picis. Hukum picis adalah hukuman yang amat mengerikan pada waktu itu. Tubuh seorang tawanan akan diikat dan di situ disediakan sebatang pisau tajam, air asam garam. Setiap orang prajurit akan mengerat tubuh si tawanan dan menyiramkan air asam garam pada luka guratan itu. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan yang akan dialami orang yang dihukum picis sebelum ia mati kehabisan darah. Namun tawanan itu hanya melototkan mati makin lebar saja, tak menyatakan sesuatu, baik dengan suara maupun gerakan. Ia hanya mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan. Melihat ini, Seng Adipati menjadi curiga, lalu menggunakan jari tangan untuk menusuk beberapa bagian jalan darah di tubuh tawanan itu. Ia tidak menyaksikan gerakan tubuh yang mengerahkan kekebalan atau hawa sakti, akan tetapi jarinya yang menusuk perlahan itu meleset. Ia mengangguk-angguk, lalu memegang kepala orang itu dan membuka pelupuk matanya memeriksa biji mati yang selalu dipelototkan. Ah, sungguh kasihan orang ini. Ia berkata kemudian sambil memberi isyarat kepada pengawal untuk membawa pergi si tawanan. Kemudian ia duduk termenung. Apakah artinya semua itu, kakang mas tanya Ayu Chandra. Juga Roroluhito tidak mengerti. Si keparat ceklwi sangkro atau siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan keji itu. Orang-orang itu bergerak bukan atas kehendak sendiri. Mereka seperti mayat-mayat yang telah dikuasai oleh iblis-iblis itu, tubuh mereka kebal dan mereka amat kuat dan pandai berkelahi hanya karena berada dalam pengaruh sihir yang amat kuat. Tentu saja dia tidak dapat menjawab karena dalam keadaan seperti itu, mereka tidak tahu apa-apa, tidak dapat bicara, hanya dapat bergerak untuk menghancurkan segala yang merintangi mereka, sesuai dengan perintah rahasia yang diberikan oleh iblis berupa manusia melalui getaran dalam otak mereka. Dia itu telah mati, mati dalam hidup. Hanya jasmaninya saja yang hidup akan tetapi perasaan dan semangatnya telah berada dalam genggaman orang yang menguasai mereka, si bedebah. Kalau begitu, anakku, Roro Luhito menahan kata-katanya dan mengerutkan keningnya. Aduh, kakang mas, bagaimana dengan puspor ini harapkan jeng bibi dan engkau yeaye, tenang pada saat seperti ini. Sudah menjadi kenyataan bahwa puspor ini ditawan musuh. Akan tetapi itu hanya merupakan satu di antara akibat perang yang kita hadapi. Perang yang aneh melawan orang-orang yang seperti iblis. Kita belum kalah dan kita harus mempertahankan diri di selop nangkep. Pada waktu ini, yang terpenting adalah menjaga agar musuh tidak sampai dapat menguasai selop nangkep. Kalau aku membawa pasukan mencari puspor ini, atau pergi mengejar, berarti keadaan selop nangkep akan kosong dan lemah. Agaknya memang siasat ini dipergunakan musuh untuk memancing aku keluar dari kadipaten. Biarlah kita bersabar, menjaga kadipaten sambil menanti datangnya kakang muding yudo yang tentu akan membawa bala bantuan dari panjalu. Kita akan menghancurkan musuh dan percayalah, Seng Hyang Widi tentu akan melindungi puspor ini. Orang yang benar pasti akan mendapat kemenangan terakhir, biarpun perasaan hati mereka hancur dan penuh kegelisahan, namun kedua orang wanita itu harus membenarkan pendapat Seng Adipati ini. Maka mereka tak dapat berbuat lain kecuali berprihatin sambil memperkuat penjagaan dan mempertebal kewaspadaan OO 0DW 0O laki-laki tinggi besar berkepala gundul yang menculik puspor ini, terus lari meninggalkan kota kadipaten selop nangkep. Dia keluar dari kadipaten melalui pintu gerbang selatan di mana para penjaganya tertidur semua setelah tergoda oleh 17 orang wanita cantik. Tentu saja dengan mudah ia dapat keluar dari pintu gerbang itu tanpa terhalang. Larinya cepat sekali, dengan langkah lebar dan selama itu, laki-laki ini tidak pernah mengeluarkan kata-kata, juga mukanya yang tersinar bulan tidak menyatakan atau membayangkan sesuatu. Keadaan laki-laki ini tiada bedanya dengan empat orang gundul yang menyerbu kadipaten selop nangkep dan yang direbohkan oleh Adipati Tejolaksono. Laki-laki ini hanya bergerak menurutkan yang memerintahnya dan kini ia pun lari menuju ke arah datangnya getaran yang menguasainya, menuju ke sebuah bukit kecil di sebelah barat. Puspor ini yang tadi tertidur pulas akibat aji penyirepan, kini setelah agak lama dibawa lari dan mukanya tertiup angin malam yang dingin, mulai sadar. Mula-mula ia membuka matanya dan dapat dibayangkan betapa titik kagetnya ketika ia mendapatkan dirinya dipondong oleh seorang laki-laki tinggi besar dan dibawa lari di malam gelap. Karena marah dan kaget, tubuhnya bergerak dan biarpun laki-laki itu seperti boneka hidup, namun pengaruh yang menguasainya membuatnya cerdik sekali dalam menghadapi lawan. Ketika merasa betapa gadis dalam pondongannya bergerak, cepat laki-laki itu menangkap pergelangan tangan Puspor ini, digemgam dalam jari-jari tangan kirinya yang panjang dan kuat seperti jepitan besi, sedangkan lengan kanannya merangkul kedua kaki darah remaja itu sehingga Puspor ini tak dapat berkutik lagi. Lepaskan aku, berderbah, lepaskan aku tanda seru ia berteriak-teriak sambil meronta-ronta, namun sia-sia belaka. Laki-laki itu sama sekali tidak menjawab, dan ia hanya dapat menggerakkan pinggangnya meronta-ronta sedangkan kaki tangannya sama sekali tidak dapat terlepas dari pergelangan laki-laki tinggi besar itu. Tentu saja, dalam hal tenaga kasar, Puspor ini sama sekali bukan tandingan laki-laki ini. Akhirnya darah remaja yang cerdik ini sadar bahwa mengandalkan tenaga kasar, ia takkan mungkin dapat terbebas. Ia tidak meronta lagi, juga tidak mengeluarkan suara lagi, bahkan mengendurkan tubuhnya bersandar pada pundak laki-laki itu, meramkan Matt mencari akal. Teringat ia akan dongeng yang pernah diceritakan ibunya tentang Dewi Sinta yang diculik dan dilarikan Seng Prabu Dasamuka. Keadaannya sekarang ini persis dengan dongeng yang diceritakan ibunya itu. Ia dipondong dalam keadaan tidak berdaya dan dibawa lari. Laki-laki ini tinggi besar dan mengerikan, patut pula menjadi Prabu Dasamuka. Dan teringat akan hal ia ingat pula bahwa ibunya menceritakan betapa Dewi Sinta dapat dirampas dari tangan Dasamuka oleh burung Sak Jentayu. Akan tetapi Dewi Sinta yang merasa ngeri karena jatuh ke cengkeraman burung raksasa, lalu mempergunakan Aji Kesaktian memberatkan tubuh sehingga terlepas dari cengkeraman burung yang tidak kuat membawanya. Aji memberatkan tubuh itu telah ia tanyakan kepada rakandanya Seng Adipati yang juga menjadi gurunya. Dan Seng Adipati yang sakti mandraguna telah mengajarkan Aji seperti itu. Teringat akan ini, Pusporini lalu meramkan mati seperti orang samadhi, mengheningkan cipta menenteramkan batinnya, kemudian ia berkemak kemik membaca mantra sambil menekan dan menyalurkan hawa sakti dari dalam pusarnya. Aji Kesaktian ini oleh Tejolaksono diberi nama Aji Argoslo dan kini tubuh Pusporini terasa berat seperti sebongkah batu gunung. Orang tinggi besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara uh-uh-haha tanda seru dan langkahnya terhuyung-huyung. Hampir ia tidak kuat dan karena ini tangan kirinya melepaskan kedua lengan Pusporini untuk membantu memeluk kedua kaki darah ini agar tidak terlepas. Kesempatan inilah yang dinanti-nanti Pusporini. Ia menahan nafas, memelalakan kedua matanya dan menyalurkan hawa sakti menjadi tenaga dasyat kepada kedua tangannya yang sudah ia isi dengan Aji Petit Nogo. Kini kedua tangannya bergerak, dari kanan kiri menghimpit kepala orang yang memondongnya itu dalam hantaman yang tiba-tiba cepat dan kuat. Orang itu terhuyung, ikat kepalanya terlepas dan tampaklah kepalanya yang gundul, kedua tangannya yang memeluk kaki Pusporini dilepaskan untuk memegang kepalanya yang serasa akan pecah. Kesempatan ini dipergunakan Pusporini untuk meloncat turun dari atas pondongan lawan, memandang terbelalak heran melihat kepala orang itu tidak pecah oleh pukulan Petit Nogo yang dilakukannya amat kuat tadi. Tidak, sama sekali orang laki-laki tinggi besar berkepala gundul itu tidak mati, bahkan roboh pun tidak. Setelah terhuyung-huyung, laki-laki itu dapat pulih kembali dan kini menerjang dengan kedua lengan terpentang, hendak menubruk dan menangkap kembali tawanannya yang terlepas lenamun tubrukannya hanya mengenai angin belaka karena tahu-tahu tubuh darah remaja itu sudah melejit lenyap dan berpindah tempat di sebelah kanannya, langsung mengirim tamparan lagi dengan Aji Petit Nogo yang mengenai leharnya. Plak kembali orang itu terpelanting, namun segera bangkit lagi dan menghadapi Pusporini dengan mati melotot. Bulu tengkuk darah ini mermang. Dua kali pukulannya tadi amat hebat, dan dengan pukulan-pukulan itu kiranya batu gunung pun akan terpukul pecah. Akan tetapi kenapa orang ini mengeluh pun tidak? Ia telah mempelajari banyak macam Aji-Aji yang ampuh dari Adipati Tejolaksono, akan tetapi pukulannya yang terampuh adalah Aji Petit Nogo. Ketika melihat orang itu menyerangnya lagi hendak menangkap, dengan mudahnya Pusporini mengelak. Dengan Aji keringanan tubuh bayu sakti, tentu saja dengan mudah ia dapat menghindarkan setiap serangan laki-laki tinggi besar yang baginya terlalu lamban ini, akan tetapi ia masih penasaran kalau belum dapat memukul roboh orang yang telah menculiknya ini. Berkali-kali ia memukul dan mengeluarkan semua Aji pukulannya, namun orang itu hanya terhuyung, paling-paling terjungkal untuk bangkit kembali dan menerjangnya makin hebat. Eh eh, engkau ini manusia ataukah hiblis? Disuruh mampus saja kok tidak mau, keparat Pusporini memaki, akan tetapi sebetulnya di dalam hatinya, ia merasa ngeri dan serem. Sekali lagi ia mengelak sambil mengirim pukulan keras yang membuat tubuh laki-laki tinggi besar itu terguling-guling, dan ketika laki-laki itu seperti tadi bangkit berdiri lagi, Pusporini telah hilang dari tempat itu karena darah remaja ini dengan penuh kengerian telah melarikan diri. Siapa orangnya tidak akan merasa ngeri kalau bertanding melawan orang nekat macam itu? Sampai lelah kedua tangannya memukul dan orang itu berkali-kali jatuh lalu bangun lagi. Karena Pusporini mempergunakan Aji Bayu Sakti yang membuat larinya seperti seekor kijang muda, maka laki-laki tinggi besar itu tertinggal jauh, bahkan laki-laki itu mengejar ke arah yang berlainan. Akan tetapi, biarpun semenjak kecil digembleng olah keprajuritan dan tatak kelahi, Pusporini tidak pernah keluar dari kadipatan selop penangkep. Apalagi setelah Seng Adipati Tejolaksono menghapuskan kebiasaan berburu, darah remaja ini tidak mengenal daerah di luar selop penangkep. Tadi ketika diculik, ia berada dalam keadaan pulas sehingga tidak tahu dibawa kemana. Sekarang, barulah ia menjadi bingung karena tidak tahu kemana jalan pulang ke selop penangkep. Tanpa ia sadari, lah bukannya menuju kembali ke selop penangkep, melainkan menyusup makin dalam kehutan yang lebat. Juga tidak tahu bahwa gerak-geriknya semenjak bertanding melawan orang tinggi besar tadi telah diperhatikan oleh banyak orang. Tengah malam telah lewat dan bulan sepotong yang keluarnya hampir tengah malam itu kini sudah naik tinggi, menyinarkan cahaya yang redup namun cukup terang, menimbulkan suasana yang amat indah menyeramkan di dalam hutan. Pusporini mulai merasa bingung ketika hutan yang dilaluinya makin lama makin liar dan gelap. Agak lega hatinya ketika di tengah-tengah hutan liar itu ia mendapatkan sebuah lapangan yang luasnya ada 100 meter, berbentuk bundar dan lapangan terbuka ini tidak ditumbuhi pohon sehingga sinar bulan terang memenuhi lapangan itu. Rumput hijau tebal menutupi lapangan seperti permadani hijau dibentangkan, amat indah dan bersihnya. Pusporini mengambil keputusan untuk beristirahat dan melewatkan malam itu di tempat ini. Besok kalau matahari sudah menerangi bumi, ia akan dapat keluar dari hutan ini dan pulang, pikirnya. Tempat ini amat enak, juga ia dapat memandang ke sekelilingnya tanpa terhalang pohon sehingga kalau ada musuh mendatang, jauh-jauh sudah akan melihatnya. Sambil menghela nafas lega darah remaja ini duduk dan melenggut saking mengantuk dan lelahnya. Kadang-kadang ia membuka matu dan memandang ke sekelilingnya yang sunyi untuk melihat kalau-kalau si gundul mengerikan tadi datang mengejarnya. Sebenarnya hal ini tidak perlu ia lakukan karena kalau ada orang datang akan dapat menangkap langkah kakinya. Akan tetapi, bagaimana pendengarannya akan dapat menangkap kalau benda-benda bergerak itu menghampirinya tanpa melangkahkan kaki, melainkan merayap seperti segerombolan ular? Dan bagaimana ia dapat melihat mereka itu kalau mereka menyusup-nyusup di antara rumput-rumput yang tebal dan tinggi? Tidak, puspor ini sama sekali tidak tahu, menyangka pun tidak bahwa pada saat itu, ada belasan orang mengurungnya dari semua penjuru, menghampirinya sambil merayap di antara rumput tanpa mengeluarkan suara. Mereka itu adalah orang-orang wanita, masih muda-muda. Ketika mereka ini merayap, dengan pinggang ramping bergerak-gerak, pinggul ke kanan-kiri, pakaian setengah telanjang, mereka merupakan binatang-binatang yang amat aneh berlari menghampirinya, tentu pendengarannya yang tajam puspor ini sedang melenggut ketika tiba-tiba tubuhnya ditubruk oleh empat orang wanita yang menggelut dan memitinya dengan gerakan seperti ular-ular membelit leher, lengan dan kaki. Darah remaja ini menjerit saking kaget dan ngerinya. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang mengeroyok dan menggelutnya adalah empat orang wanita, kemarahannya bangkit. Apalagi ketika ia melihat betapa kini tampak belasan orang wanita lain telah mengurungnya. Ia meronta, mengerahkan tenaga dan menggerakkan kaki tangan. Plak-plak buk desii, kini empat orang wanita itu yang menjerit dan tubuh mereka terlempar oleh pukulan dan tendangan si darah perkasa. Akan tetapi empat orang dirobohkan, belasan orang menyerbu dan kembali tubuh puspor ini sudah digelut. Puspor ini marah sekali dan selagi ia hendak mengamuk, tiba-tiba mukanya disiram bubukan putih yang mengenai matu dan hidungnya. Seketika puspor ini gelagapan, kedua tangannya menutupi metu dan ia terbangkis-bangkis. Kiranya orang telah menyerang mukanya dengan bubukan merica. Bukan main pedih matanya, sampai bercucuran air metu dan betapapun ia menahan, tetap saja ia terbangkis-bangkis sampai terbungkuk-bungku. Ia sampai tidak merasa bahwa kedua kaki tangannya sudah ditelikung seperti seekor domba hendak disembelih dan ketika tubuhnya dipanggul oleh para wanita itu, ia masih saja bercucuran air metu dan terbangkis-bangkis, ditertawai oleh mereka yang menawannya. Setan hidungku terus mengucurkan darah, mimisen gigiku patah dua, yang depan lagi. Sialan perutku masih mulas terus terkena tendangannya lihat garasku, matang biru dan aku akan terpincang sampai beberapa hari. Empat orang wanita yang terkena hantaman dan tendangan puspor ini tadi memaki-maki dan mengancam hendak membunuh puspor ini. Terdengar suara seorang di antara mereka, yang tercantik dan melihat lagaknya tentu ia pimpinan rombongan wanita itu. Sudahlah, Nidewi menghendaki kita menangkapnya hidup-hidup, tidak boleh diganggu, masa kalian berani hendak membunuhnya? Kalau tidak ada pesan Nidewi, apakah kau kira aku suka malam-malam susah payah menangkapnya hidup-hidup? Dia ini adik-adik pati di selo penangkap, amat dibutuhkan oleh Seng Wasi terdengar suara di sana-sini dalam rombongan wanita yang kini berjalan pergi sambil memanggul tubuh puspor ini, diseling ketawa cekikikan. Wah, agaknya dia ini terpilih oleh Seng Wasi kata suara yang kecil tinggi penuh iri hati. Tentu saja. Seng Wasi cukup waspada dalam memilih. Bocah ini seorang darah remaja yang cantik jelita. Lihat saja kulitnya begini halus, tertimpa sinar bulan seperti kencana saja. Dan metu yang kini tertutup mempunyai bulu macu begitu panjang melengkung, bukan main. Kau ingat matanya tadi ketika terbelalap? Begitu lebar, indah dan bening. Dia masih darah remaja, bagaikan bunga seperti kuncup baru mekar sedang harum-harumnya, bagaikan buah seperti buah ranum mentah tidak matang tidak sedang lezat-lezatnya. Tidak seperti engkau kalau aku mengapa? Jangan lancang mulut kau hai-hi. Kalau dia itu bagaikan bunga mulai melayu dan buah mulai membusuk sambong suara lain. Mana pantas untuk Seng Wasi? Paling-paling menjadi mangseki kalau hangkoro, hai-hi kata suara lain lagi. Apa? Kalian ini benar-benar bermulut busuk, penuh bau kotor. Ku cakar muka kalian baru tahu tanda seru SSTTT. Diamlah kalian. Ribut saja. Nih Dewi ingin agar kita cepat membawa puspor ini menghadap untuk melengkapi upacara sesaji di malam respati. Kalau kalian ribut mulut saja, bagaimana perjalanan dapat dilakukan cepat-cepat? Tegur Seng pemimpin dan rombongan wanita itu tidak berani saling maki lagi, hanya mengutarakan kemarahan dengan pandang mati saling melotot. Siapakah rombongan wanita ini? Mereka itu rata-rata masih muda, bahkan ada beberapa orang di antara mereka, terutama pemimpinnya berwajah cantik dan bertubuh langsing menggerahkan. Gerakan mereka gesit-gesit, tanda bahwa mereka memiliki ilmu kepandayan tinggi. Mereka ini sesungguhnya masih sekawan dengan 17 orang wanita cantik yang menggoda para penjaga kadipatan selo penangkep dan kemudian menculik 20 orang penjaga. Mereka adalah anak buah dari pesanggerahan Durgaloka, sebuah pesanggerahan atau perkumpulan yang terdiri dari wanita semua, wanita-wanita muda yang kesemuanya dilatih dalam pelbagai ilmu kesaktian, dipimpin oleh seorang wanita cantik bernama Nidewi Nilamanik. Perkumpulan ini adalah wanita-wanita penyembah Seng Yang Batari Durga dan pada waktu itu mempunyai markas di puncak Gunung Mentasari. Semenjak Seng Bagawan Kundilomuko pemimpin para penyembah Seng Batari Durga di hutan Gumuk Mas dihancurkan oleh Hendang Pati Broto, Bakal Badai Laut Selatan, maka perkumpulan-perkumpulan penyembah Dewi Kejahatan itu tidak berani muncul lagi dan kalaupun ada rombongan-rombongan kecil pemuja Seng Batari Durga, maka rombongan ini tidaklah begitu menonjol dan tidak mempengaruhi atau meluaskan pengaruhnya kepada penduduk dusun. Akan tetapi secara tiba-tiba di puncak Gunung Mentasari muncul perkumpulan ini yang mempunyai anggota 99 orang. Dan secara terang-terangan perkumpulan ini mulai mengembangkan pengaruhnya di sekitar Gunung Mentasari, bahkan mulai memasuki daerah Selopnangkep. Hal ini tidaklah aneh kalau diketahui bahwa perkumpulan ini masih merat hubungannya dengan Kerajaan Chola. Seperti ternyata dalam pertemuan antara Ki Tunggal Jiwa dengan dua orang pendeta, Wasi Bagaspati adalah seorang pendeta pemuja Seng Batara Siwa yang menjadi kaki tangan Kerajaan Chola. Dan Nidewi Nilamanik, pemimpin agama Durga itu, adalah tangan kanan, bahkan bekas kekasih Wasi Bagaspati. Kalau Wasi Bagaspati kadang-kadang menamakan dirinya Siwa Murti dan mengaku sebagai titisan Seng Hyang Sua, adalah Nidewi Nilamanik ini mengaku sebagai titisan Seng Batara Durga. Di samping Nidewi Nilamanik, bersama rombongan Wasi Bagaspati terdapat pula seorang pembantu yang amat diandalkan, yaitu Ki Kolo Hangkoro yang mengepalai para pemuja Seng Batara Kala. Malah keadaan anak buah Ki Kolo Hangkoro ini lebih kuat daripada anak buah Nidewi Nilamanik, terdiri dari orang-orang tinggi besar yang berilmu tinggi, sebanyak 100 orang lebih. Pada malam Respati, di puncak gunung Mentasari diadakan upacara pemujaan Seng Hyang Batari Durga. Di atas sebuah lapangan rumput yang terbuka dan mendapat cahaya bulan yang kehiyawan, berdiri tiga macam arca yang hesar, arca Seng Batari Durga. Sebelah kiri berdiri arca Seng Batari Durga sebagai Dewi Maut, dalam bentuk yang amat mengerikan sekali. Bertubuh seorang raksasa wanita, rambutnya gimbal sampai ke tanah, kedua kakinya menginjak tengkorak manusia, payudaranya, buah dadanya, panjang tergantung sampai ke perut, lidahnya lebih panjang lagi, seperti seekor ular, sihungnya panjang meruncing dan kuku jari tangannya panjang-panjang pula. Yang berdiri di sebelah kanan Seng Batari Durga bucari, tubuhnya mengeluarkan api menyala-nyala, tubuhnya ramping menggairahkan, dada terbuka, akan tetapi mukanya juga muka raksasa betina, wajahnya membayangkan kebengisan dan kekejaman. Arca ketiga yang berdiri di tengah, menggambarkan Seng Hyang Batari Durga dalam bentuk seorang wanita yang cantik jelita, wajahnya yang cantik itu tersenyum memikat penuh nafsu berahi, tubuhnya yang langsing setengah telanjang memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menggairahkan. Di depan tiga buah arca ini penuh dengan kembang-kembang dan barang-barang sesajib terdiri dari makanan-makanan dan daging-daging mentah, dan asap kemenyan dan dupa mengepul tinggi. Di sebelah kiri lapangan itu belasan orang wanita menabuh gamelan yang iramanya riang gembira menyelimuti suara orang-orang yang bercakap-cakap dan bersendau gurau. Ni Dewi Ni Lamanik duduk di atas sebuah kursi yang terukir indah, melayani beberapa orang tamu bercakap-cakap dan bersendau gurau, tamu-tamu yang baru saja tiba dan dipersilahkan duduk di kursi-kursi kehormatan yang berkelompok tak jauh dari tiga buah arca itu. Ni Dewi Ni Lamanik adalah seorang wanita yang usianya sudah 40 tahun lebih, akan tetapi masih tampak cantik menarik dengan gerak-gerik yang lues. Dia termasuk di antara wanita-wanita yang biarpun usianya sudah lanjut namun masih belum ditinggalkan daya tarik yang khas. Bahkan tampak kematangan lahir batin yang membuat gerak-geriknya terkendali dan tenang, wajahnya dapat membayangkan hati dingin seperti mbon pagi hari di puncak mahameru, di waktu panas membayangkan kegairahan yang membakar. Pakainya indah sekali, dengan warna menyolok. Baju merah tipis sekali membayangkan kulit punda dan lengan serta punggung yang putih kuning, belum kisut masih padat berisi, juga membayangkan kemben pembungkus pinggang yang ramping dan singset. Kainnya berkembang dengan dasar warna hijau yang membungkus ketat tubuh dari perut sampai ke metu kaki. Sepasang kakinya tampak kecil dan bersih halus, kaki yang terpelihara baik-baik sehingga tumitnya halus kemerahan dan kuku jari kaki mengkilap. Dia seorang wanita cantik yang masak, hanya sayang bibirnya yang merah basah itu kadang-kadang membayangkan senyum yang penuh kekejaman dan dingin menusuk jantung, sepasang matanya kadang-kadang mengerling tajam penuh kegairahan, metu seorang wanita pengat di nafsu berahi. Inilah Nidewi Nilamanik, yang selain cantik jelita, juga memiliki ilmu kesaktian yang hebat. Dia seorang wanita berasal darp pesisir Banten yang sudah hamat terkenal di daerah Banten akan tetapi baru sekarang ini terbawa oleh gerakan kerajaan colabertualang ke timur. Nidewi Nilamanik yang mengaku sebagai titisan Seng Batari Durga sendiri. Ketika bercakap-cakap dengan para tamu, kadang-kadang bibirnya yang merah itu terbuka dan tampaklah deretan gigi putih berkilau. Yang mendapat kehormatan duduk di atas kursi-kursi kehormatan mengitari sebuah meja besar bersama Nidewi Nilamanik hanya beberapa orang saja. Pertama-tama, yang mendapat kursi pertama di sebelah kanannya, adalah seorang kakek tinggi kurus bermuka merah yang tertawa-tawa dan suaranya keras nyaring. Dia ini bukan lain adalah Seng Wasi Bagaspati sendiri. Hanya terhadap Wasi Bagaspati inilah Nidewi Nilamanik bersikap menghormat, agak berlebihan, bahkan tadi ketika Wasi Bagaspati dan rombongannya tiba, Nidewi Nilamanik menyambutnya dengan sebah dan mencium ujung kakinya. Tidaklah mengherankan karena Wasi Bagaspati ketua agama sua ini adalah junjungannya, kekasihnya, juga sebagian daripada ilmu-ilmunya yang hebat ia pelajari dari kakek inilah. Seperti ketika ia mengunjungi puncak merapi dahulu, sekarang pun kakek ini memakai jubah pendeta yang berwarna merah darah sehingga rambutnya yang panjang putih itu tampak seperti perak. Hanya bedanya, kalau dahulu pakaiannya itu sederhana, kini terbuat daripada sutera halus berkilauan dan kedua kakinya juga memakai alas kaki jepitan. Rambut yang putih itu kini ia gelung ke atas dan diikat dengan sehelai kain sutera merah pula. Anak buah Wasi Bagaspati amatlah banyaknya, merupakan sebagian daripada pasukan kerajaan Colah yang bergerak memasuki wilayah Panjalu. Akan tetapi yang pada saat itu mengiringkannya untuk menghadiri upacara pemujaan Seng Batari Burga pada malam Respati itu hanya beberapa orang muridnya terkasih, yaitu pertama-tama adalah Sariwuni yang selain menjadi murid Wasi Bagaspati, juga tentu saja menjadi kekasihnya pula. Di samping ini, juga Sariwuni adalah seorang penyembah durga, maka tentu saja ia hadir dalam pesta itu untuk membantuni Dewi Nilamanik. Sariwuni yang sudah kita kenal, yang cantik molek ini pun kini berpakaian indah, dan sikapnya terhadap Wasi Bagaspati jelas amat menjilat. Cekel Wisang Koro juga hadir sebagai abdi, Cekel, Seng Wasi, juga sebagai murid yang sudah tinggi tingkat ilmunya. Rambut Cekel Wisang Koro yang panjang penuhuban dibiarkan terurai sampai ke pinggang. Jubahnya berwarna kuning dengan hiasan merah di pinggirnya. Tubuhnya juga tinggi kurus seperti gurunya, akan tetapi melihat, hidungnya yang seperti paruh burung bepet, Ia lebih kentara keturunan Hindu daripada gurunya. Karena keyakinan ilmu hawa sakti yang sama dengan gurunya, wajah Seng Cekel ini pun halus kemerahan. Tongkat hitam berbentuk ular tak pernah terlepas dari tangan kanannya. Cekel Wisang Koro yang kini hadir di antara orang-orang tinggi, tampak sungkang-sungkan dan tidak banyak bicara. Masih ada dua losin pengikut Seng Wasi Bagaspati, laki-laki yang rata-rata bertubuh kuat dan berkepala gundul, yang wajahnya seperti arca. Mereka ini sesungguhnya anak buah Cekel Wisang Koro, orang-orang yang semangat dan pikirannya telah dikuasai oleh Cekel Wisang Koro dengan cengkeraman ilmu hitam. Akan tetapi 24 orang mayat hidup ini hanya duduk di atas tikar-tikar pandan yang dihamparkan di atas tanah, mereka duduk berjajar seperti arca. Di sebelah Cekel Wisang Koro duduk seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun dan keadaan jasmani laki-laki ini sungguh hamat menyeramkan. Dia paling tinggi besar di antara semua yang hadir, seorang raksasa yang tubuhnya membayangkan tenaga kasar yang dirasyat. Duduknya tegak, sikapnya agung dan matanya melotot galak, tidak banyak cakap akan tetapi kalau sekali-kali bicara menjawab pertanyaan I Dewi Nilamanik, suaranya nyaring parau seperti suara geluduk dan sepasang anting-anting atau gelang emas di kedua telinganya bergoyang-goyang. Inilah Ki Kolo Hang Koro yang mengetpalai para pemuja Batara Kala. Dia bersama anak buahnya yang tidak kurang dari 100 orang merupakan bala bantuan yang amat kuat bagi pergerakan yang dipimpin oleh wasi bagas pati. Kolo Hang Koro ini adalah adik seperguruan wiku Kelawi Susa, akan tetapi ia sakti mandraguna melebih kakak seperguruannya yang dulu tewas di tangan endang pati broto itu. Bahkan ia menganggap dirinya sebagai penjelmaan Seng Batara Kala sendiri, maka di dunia ini hanya dua orang yang ia hormati, yaitu pertama adalah wasi bagas pati yang dianggap titisan Seng Hyang Suwa sendiri, dan kedua ni Dewi Nilamanik yang dianggap titisan Batari Durga. Bukankah Batara Kala adalah putra sepasang tokoh dewa yang hebat itu? Di antara 100 orang anak buahnya, hanya 30 orang yang ia ajak ikut menghadiri pesta perayaan untuk memuja Batari Durga ini. Anak buahnya ini rata-rata juga tinggi besar dan kasar. Mereka duduk berkelompok di dekat para penabuh gamelan, bersendau gurau, bercakap-cakap dan menggoda wanita-wanita penabuh gamelan dengan sikap terbuka tanpa, malu-malu lagi. Di bagian tamu kehormatan masih terdapat beberapa orang tamu laki-laki yang kesemuanya adalah tokoh-tokoh kaum sesat di sebelah barat yang sudah terbujuk oleh wasi bagas pati dan menjadi sekutunya untuk menghadapi panjalu dan jenggala. Mereka ini adalah kepala-kepala rampok dan kepala-kepala bajak yang merajai hutan-hutan, gunung, dan sungai-sungai. Mereka datang menghadapi pesta bersama beberapa orang pembantu mereka yang pilihan. Di antara para tokoh ini tampak gagak duipa dan gagak kroda, yaitu dua orang di antara lima gagak serayu yang masih hidup. Tiga orang gagak lainnya telah lewas di tangan Adipati Tejolaksono. Anak buah mereka ini pun masih banyak, akan tetapi yang mereka bawa pada malam hari itu hanya belasan orang saja. Dengan adanya para tamu yang jumlahnya amat banyak ini, maka ramailah lapangan di puncak gunung Mentasari pada malam respati itu. Suara gamelan mengungkung, alunan getaran paduan suara gamelan melayang sampai jauh ke lereng-lereng gunung Mentasari. Suara ini mengiringi nyanyian waranggana yang merdu merayu dan menghidangkan bermacam-macam tembang. Hahaha, suasana dalam pesta yang sudah-sudah tidaklah segembira malam hari ini. Entah mengapa, hatiku senang sekali demikian kata Wasi Bagaspati sambil memandang ke arah wajah Nidewi Nilamanik. Kebahagiaan hati Rakanda Wasi ini menandakan bahwa malam ini diberkai oleh seng yang bata raswa, dan saya merasa yakin bahwa Rakanda akan menjadi makin berbahagia kalau melihat apa yang akan saya perlihatkan sebentar di dalam upacara pemujaan kata Nidewi Nilamanik sambil tersenyum gembira. Sepasang alis putih tebal seng wasi Bagaspati terangkat dan matanya bersinar, wajahnya berseri. Heh, Nidewi, sudah berhasilkah engkau menangkap istri Adipati tejolak sono Nidewi Nilamanik memperlebar senyumnya, matanya mengerling genit dan kepalanya digeleng-gelengkan. Ayu Chandra memang ayu, akan tetapi dia istri orang lain, saya rasa kurang patut dihidangkan kepada seng yang bata raswa. Eh, Nidewi, jangan kau beranggapan begitu. Siapapun dia yang telah menarik minat hati, tidak peduli dia itu tua atau muda, perawan atau janda, dia patut sudah. Pula, mendapatkan dia berarti memukul hancur seng Adipati yang tengung, bodoh, dan keras kepala itu semua yang paduka katakan memang tepat, Rakanda Wasi. Akan tetapi sayang sekali, bukan Ayu Chandra yang tertawan oleh anak buahku, melainkan seorang yang menurut perasaan saya, lebih baik lagi. Dia masih perawan, usianya baru 15 tahun, bertulang kuat berdarah bersih, cantik manis dan muda belia, juga dia adalah adik misan, bahkan murid terkasih Adipati tejolak sono, wajah. Hahaha. Bagus sekali kalau begitu seng Wasi Bagaspati tertawa-tawa gembira dan mengelus dagunya, matanya bersinar-sinar. Ki Kolo Hangkoro yang duduk dekat Nidewi Nilamanik, menoleh kepada wanita itu dan berkata perlahan, Bunda Dewi, apakah dalam kesempatan baik ini Bunda Dewi lupa kepada saya memang mengherankan bagi orang lain kalau mendengar betapa kakek berusia 50 tahunan yang bertubuh raksasa ini memanggil Bunda kepada Nidewi Nilamanik yang baru berusia 40 tahunan. Hal ini adalah karena Ki Kolo Hangkoro yang menganggap diri sebagai titisan batara kala menganggap Nidewi Nilamanik titisan batari durga, karena itu seperti ibunya. Dan terhadap seng Wasi Bagaspati pun ia menyebut Ramanda Wasi. Nidewi Nilamanik menoleh kepada raksasa ini dan tersenyum lebar sehingga tampak deretan giginya yang putih berkilau. Jangan khawatir, Kolo Hangkoro. Aku tidak lupakan pesananmu dan ingat bahwa saatnya tepat untuk memberi persembahan kepada seng yang batara kala terima kasih, terima kasih, ibunda Dewi tanda seru kataki Kolo Hangkoro dengan girang sekali. Dengan mengangkat lengannya ke atas, Nidewi Nilamanik memberi isyarat dan berubahlah kini suara gamelan yang ditabuh oleh wanita-wanita muda itu. Waranggana berhenti menyanyi dan suara gamelan kini iramanya cepat dan nyaring, makin lama makin tinggi, seperti suara orang merintih mengerang, seperti napas terengah-engah, seperti suara ketawa ditahan-tahan. Bukan main hebatnya suara gamelan kini, dibarengi dengan pembakaran dupa yang amat harum. Asap dupa yang kebiruan bergerak perlahan, makin lama makin tebal dan dari balik asap ini sekarang bermunculan serombongan wanita penari yang berlari lagi sambil menari-nari. Kemudian setelah 39 orang penari ini tiba di depan arca-arca dan tamu-tamu terhormat, mereka membentuk baris seperti bunga teratai lalu menyembah ke arah arca Batari Durga. Mereka menyembah sambil merebahkan tubuh atau menelungkup ke atas tanah, kedua kaki ditekuk di bawah paha. Sampai lama mereka rebah seperti ini, tidak bergerak seolah-olah mati. Gamelan yang tadinya ramai dan penuh semangat, kini menurun iramanya sehingga terdengar perlahan dan tenang. Suasana menjadi hening dan sunyi, angker menyeramkan. Upacara pemujaan dan pengaturan sesaji telah dimulai. 39 penari masih menelungkup dan tidak bergerak. Nidewi Nilamanik lalu mengeluarkan titik sebuah bungkusan merah dan menaburkan isinya pada pedupaan. Seperti tadi, asap mengebul tebal dan tinggi, akan tetapi kalau tadi berwarna kebiruan, kini berwarna kemerahan, amat indah tersinar cahaya bulan dan cahaya obor yang dipasang di sekitar lapangan itu. Pembakaran dupa yang berasap merah dan menghamburkan ganda harum yang aneh ini merupakan isyarat bagi serombongan penari lain yang telah siap. Dari balik tabir asap kemerahan ini muncul 13 orang penari. Berbeda dengan 39 orang rombongan pertama tadi yang berpakaian sutra beraneka warna, 13 penari ini semua berpakaian putih, sutra tipis sekali sehingga sinarobor menembus pakaian tipis itu membuat bentuk tubuh mereka tampak nyata. Juga 13 orang penari ini masih muda remaja dan semua cantik jelita. Tarian mereka juga berbeda, gerakan mereka halus dan lemah gemulai. Tangan kiri mereka menyangga sebuah bokor emas di atas pundak, lengan kanan menari-nari dan kaki mereka seperti melayang saja ketika bergerak di atas rumput lapangan, seolah-olah mereka terbang. Ketika mereka tiba di depan tiga buah arca batari durga, mereka bersimpuh, kemudian berjalan jongkok menghampiri arca. Dengan gerakan berirama sesuai dengan irama gamelan, setibanya di kaki arca, mereka kembali menyembah dan meletakkan bokor emas masing-masing di depan tubuh mereka. Pada saat itu, 39 orang yang tadi menelungkup, kini menggerakkan tubuh tegak sambil menembang. Paduan suara tembang mereka mengelun dalam sebuah lagu pujaan yang aneh dan menimbulkan serem karena suara mereka seperti orang merintih, kadang-kadang seperti menangis dan tiba-tiba berubah menjadi suara orang bergembira tertawa. 13 orang wanita berpakaian ri putih kini menyebarkan bunga rampai dari dalam bokor kencana ke arah tiga buah arca sehingga tubuh arca-arca itu penuh kembang. Bau yang amat wangi memenuhi seluruh lapangan, bau kembang rampai bercampur harum dedes dan dupa. Setelah semua kembang dalam bokor habis, 13 orang wanita berpakaian putih itu yang masih duduk bersimpuh, menggerak-gerakan tubuh atas mereka, bergoyang-goyang seperti ombak ke kanan-kiri, ke depan belakang dengan berbareng dan dari mulut mereka terdengar suara mereka membaca mantra yang mengagung-agungkan nama Sang Batari Durga. Nidewi Nilamanik kini sudah bangkit berdiri dan menghampiri arca Batari Durga yang berada di tengah, lalu berlutut dan membaca mantra pula, seirama dengan 13 orang muridnya. Pada saat itu, suasana di lapangan itu benar-benar amat menyeramkan. Asap kemerahan yang mengebul dari depan arca, membuat tiga buah arca itu seolah-olah bergerak-gerak dan bernapas dua buah arca Batari Durga yang mengerikan di kanan-kiri itu seolah-olah melotot dan menyeringai, dan hawa busuk keluar dari tubuh dua buah arca itu. Ada pun arca yang di tengah, yang cantik dan molek, seperti ikut pula menari dan bibirnya tersenyum-senyum. Suara nyanyian bersama itu makin membubung tinggi, kadang-kadang menjadi rendah sekali dan dari dalam nyanyian ini seperti terdengar suara-suara aneh, pekik-pekik dasyat, gerengan-gerengan, pendeknya seolah-olah semua setan iblis berkasakan bangkit dari neraka Jahanam, memenuhi panggilan yang tersalur lewat kekuasaan Seng Batari Durga yang menjadi ratu sekalian jin seran dan iblis. Setelah pembacaan mantra habis, ketiga belas orang darah berpakaian putih itu bangkit, menari dan dengan langkah-langkah teratur pergi meninggalkan lapangan itu, kemudian tak lama datang lagi membawa sesajen yang disunggi di atas kepala. Bermacam-macam sesajen itu, dari buah-buahan, sayur-sayuran sampai daging segala macam hewan sembelian, yang matang dan yang mentah. Tidak ketinggalan kembang dan arak. Semua sesajen ini dijajarkan, di depan ketiga buah arca. Setelah upacara ini yang dikepalai oleh Nidewi Nilamanik yang mengatur persembahan sesajen itu, maka upacara selesai dan, kini tinggal perayaan pestanya. Nidewi Nilamanik lalu berkata kepada Seng Wasi Bagaspati sambil mendekatinya, Rakan Dawasi, bersiaplah menerima persembahan hamba, kemudian wanita cantik itu memberi isyarat dengan tangan. Tiga betas orang wanita berpakaian putih menyembah lalu bangkit lagi menari sambil meninggalkan lapangan. Gamalan ditabuh gencar dan kini 39 penari mengikuti irama yang gencar dan cepat. Mereka itu bergerak cepat, berputaran melenggang lenggok, memainkan kedua lengan yang lemas, menggerak gerakan pinggang yang ramping dan leher yang indah bentuknya, melirik-lirik dan tersenyum-senyum memikat. Akan tetapi, bertepatan dengan perubahan bunyi gamalan, mereka berhenti menari, lalu terpecah menjadi dua barisan dan membuat lingkaran lalu duduk bersimpuh dan kembali tubuh atas mereka menelungkup mencium tanah dengan kedua lengan dilonjorkan di depan, menelungkup pula di atas tanah. Gamalan kini berirama tenang dan amat indah, tidak lagi aneh atau liar seperti tadi, namun teratur dan halus. Inilah gamalan yang biasa dimainkan untuk mengiringi tari-tarian bidadari yang seringkali ditarikan di gedung-gedung para bangsawan. Semua mata memandang ke arah tabir asap dan tampaklah 13 orang wanita yang berpakaian putih tadi muncul lagi, berjalan sambil menari perlahan-lahan dengan gerakan lemah gemulai. Namun mereka itu tampak kasar ketika semua mata memandang seorang darah yang mereka iringkan. Seorang darah remaja yang cantik manis, dan gerakan lengan kakinya ketika menari amatlah lemas dan indah. Diiringkan 13 orang wanita cantik berpakaian sutra putih itu, darah remaja ini tampak seperti setangkai kuncup bunga yang sedang mekar dengan segarnya di antara 13 tangkai bunga yang sudah terlalu banyak kehilangan madu karena setiap hard dihisap kumbang. Darah remaja ini bukan lain adalah puspor ini. Baru pagi tadi rombongan anak buah Nidewi Nilamanik yang menawannya tiba di puncak mentasari. Puspor ini disambut dengan bangga dan girang oleh Nidewi Nilamanik yang segera membuatnya pingsan dengan ilmunya, kemudian memberi minum secara paksa ramuan obat yang membuat darah itu tidak sadar akan keadaan dirinya lagi. Inilah sebabnya mengapa pada malam hari itu, ketika puspor ini disambut oleh 13 orang wanita berpakaian putih dan diperintahkan menari, seperti sebuah boneka berjiwa puspor ini lalu keluar dari tempat tahanan, dan begitu mendengar suara gamelan dan melihat 13 orang itu menari, Ia pun lalu melangkah maju dan menari. Tentu saja tarian puspor ini amat indah karena darah remaja ini memang seorang ahli tari di selop nangkep. Ia menari dengan kedua mati setengah terpejam, bibirnya otomatis tersenyum manis karena guru tarinya selalu memesan bahwa dalam membawakan tarian, wajah harus berseri dan bibir tersenyum manis, senyum sopan untuk mempercantik wajah semenjak ia masih kecil, puspor ini sudah belajar menari dan setiap kali di kadipatan selop nangkep diadakan tarian, tentu dia menjadi bintang panggungnya. Kini, dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh jamu yang dicekokkan kepadanya ketika ia pingsan, puspor ini menari dengan perasaan bahwa dia harus menari seperti yang ia lakukan di selop nangkep. Menari seindah-indahnya. Bagaimana, Rakanda Wasi? Apakah cukup memuaskan hati Rakanda Bisikni Dewi Nila Manik sambil mendekati wasi bagas pati yang duduk terhenyak dan kesemam memandang ke arah puspor ini? Teguran ini membuat ia sadar dan ia cepat memegang tangan Nidewi Nila Manik, ditariknya wanita itu mendekat dan dengan mat masih memandang ke arah puspor ini, ia mengambung pipi kanan wanita cantik itu di depan semua orang yang memandang hal ini tanpa heran sedikitpun. Wah, yeayi Dewi, benar hebat tanda seru. Tiada ubahnya dengan Dewi Sengh yang Saraswati sendiri tanda seru. Dan darah ini adik misan tejolak sono. Bagus. Hukuman baik bagi adik pati yang keras kepala itu. Biarkan dia menghibur dengan tari-tarian sampai pestamu selesai, yeayi. Sesudah itu, bawa dia ke kamarku, akan tetapi aku menghendaki dia seaseli-aselinya, tanpa pengaruh jamu-jamu. Nidewi Nila Manik tersenyum dan maklum akan kehendak Sengwasi Bagaspati. Ia mengangguk lalu duduk kembali ke atas kursinya sambil memberi isyarat dengan tangan untuk meningkatkan acara perayaan. 13 orang wanita berpakaian putih itu lalu menari sambil mengurung puspor ini dan mengiring darah remaja ini naik ke sebuah panggung yang paling tinggi di samping barisan tiga buah arca. Panggung ini hanya dua meter luasnya, agak tinggi dan bentuknya bundar. Tiga buah obor besar menyala di belakang panggung sehingga ketika puspor ini menari-nari di atas panggung sendirian saja, tampak seperti seorang bidadari menari. Permainan cahaya dan bayangan yang menyelimut di tubuh dan wajahnya benar-benar amat indah. Setelah puspor ini disinkirkan di atas panggung menyendiri dan menari dijadikan tontonan dan dikagumi semua orang, Nidewi Nila Manik kembali memberi isyarat dengan tangan. 13 orang wanita berpakaian putih itu lalu mengundurkan diri dan tak lama kemudian mereka datang berlari-lari sambil menari dan masing-masing membawa sebuah bokor pula, kini bokor perak yang berisi benda cair berwarna merah. Begitu mereka memasuki lapangan, bau yang harum bercampur amis berhamburan dan semua orang yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan tertawa-tawa gembira dan pandang mati mereka penuh kehasan melihat ke arah bokor-bokor itu. Semua bokor perak, 13 buah jumlahnya, kini ditaruh di depan kaki 3 buah arca. Nidewi Nila Manik lalu bangkit dan menghampiri, mencelupkan sebatang daun ke dalam bokor-bokor itu dan memercik-mercikan cairan merah ke arah 3 arca hingga tubuh arca-arca itu berwarna merah, bertotol-totol seperti darah. Kemudian Nidewi Nila Manik mengambil 2 buah cawan, mengisinya dengan cairan merah itu dan ia menghampiri wasi bagas pati. Dengan sikap hormat sambil bersimpuh di depan sang wasi, ia menyodorkan sebuah cawan yang diterima sambil tertawa oleh wasi bagas pati. Kemudian kedua orang ini minum cairan merah itu dari dalam cawan, terus ditenggak sampai habis. Semua anak buah laki-laki perempuan yang hadir di situ bersorak gembira, dan mulailah mereka berteriak-teriak minta bagian cairan merah yang mereka sebut anggur darah. Didewi Nila Manik memberi isyarat dengan tangan. Di bawah hujan sorak-sorai gemuruh, 13 orang wanita berpakaian putih, kini dibantu oleh 39 wanita berpakaian aneka warna mulai membagi-bagikan anggur darah dari 13 bokor perak itu kepada semua orang. Mula-mula tentu saja para tamu yang duduk di kursi kehormatan yang menerima secawan yang mereka minum dengan lahap. Kemudian semua orang mendapat bagian, sampai para penabuh gamelan dan semua anggauta, baik anggauta penyembah durga maupun penyembah siwa dan kala. Setelah semua orang minum, makin riuhlah suasana, makin gembira seakan-akan mereka semua itu mabuk oleh secawan anggur darah itu. Gamelan dibunyikan dengan keras dan iramanya panas merangsang, 52 penari itu kini menari-nari secara liar, makin lama makin cepat gerakan mereka, makin cepat dan makin liar. Aneh dan hebat bukan main. Setelah minum anggur darah yang berwarna merah itu, wanita-wanita itu tidak hanya seperti mabuk, bahkan seperti orang-orang yang telah kemasukan roh jahat. Juga suasana makin menjadi berubah sama sekali. Seluruh lapangan itu seakan-akan terselimut hawa yang dingin menyeramkan, namun yang mengandung rangsangan hawa panas yang membuat darah mendidih, yang membangkitkan gairah nafsu berahi, dan jelas terasa getaran-getaran aneh yang tidak sewajarnya. Malam di puncak gunung mentasari ini menjadi malam penuh hawa kotor, dikuasai iblis. 39 orang wanita yang berpakaian sutra tipis beraneka warna itu makin hebat tariannya. Tidak lagi mengikuti bunyi gamelan yang iramanya makin panas merangsang, melainkan menari secara liar, menggerak-gerakan ginggul ke kanan-kiri ke depan belakang, membusungkan dada dan menggerak-gerakan pundak, pinggang mereka bergoyang-goyang, tubuh mereka seolah-olah menjadi tubuh hulari yang meliuk-liuk, melekuk, melengkung dan menggeliat-geliat. Wajah mereka yang rata-rata cantik dan muda itu kini agak pucat, keringat membasai dahi dan leher, muka diangkat ditengadahkan membayangkan gairah nafsu berahi, metu setengah terpejam, cuping hidung berkembang kempis mendengus-dengus, bibir terbuka memperlihatkan kilauan gigi putih di antara rongga mulut yang merah seperti dasar mereka, ujung lidah merah meruncing menjilat-jilat bibir seperti lidah ular, membasai bibir yang merah basah, dada yang membusung itu turun naik terengah-engah seperti ombak samudera dilanda badai. Nafsu berahi makin memuncak dalam suasana yang tidak wajar itu. Keadaan seperti ini makin lama menjalar sehingga 13 orang wanita remaja berpakaian putih itu pun terkena pengaruhnya dan mereka pun mulai meniru gerak-gerik 39 orang rekannya yang tingkatnya lebih rendah itu. Gamelan ditabuh makin menggila. Tari-tarian itu pun makin menggila. Para anggauta wanita penyembah batari durga itu kini mulai pula menggerak-gerakan tubuh mengikuti irama gamelan. Mereka pun terpengaruh setelah tadi minum secawan anggur darah. Juga para tamu, anak buah wasi bagas pati dan kikolo hangkoro, mulai berteriak-teriak seperti gila, menjadi histeris dan dengan pandang mati seperti hendak melahap dan menelan bulat-bulat para penari itu. Yang tidak terpengaruh oleh anggur darah, biarpun ikut minum, hanya para pimpinan saja. Sang wasi bagas pati, biarpun wajahnya menjadi makin merah, namun tetap tenang dan memandang kesemuanya itu sambil tersenyum gembira. Nidewi nilamanik, juga merah sepasang pipinya, membuatnya tampak makin cantik dan kini pimpinan penyembah batari durga melempar kerling mata penuh nafsu ke arah sang wasi bagas pati. Namun ia tetap duduk tenang. Di samping kedua orang sakti ini, kikolo hangkoro juga tidak terpengaruh. Matanya terbelalak lebar dan ia minum arak terus-menerus, kadang-kadang tertawa bergelak seperti orang gila. Yang lainnya, termasuk cikel wisangkoro, sariwuni, kedua orang gagak duipa dan gagak kroda, terseret pula oleh gelombang getaran hawa nafsu berahi, bahkan sariwuni dan kedua orang gagak duipa dan gagak kroda sudah saling mendekat dan saling pegang dalam belayan-belayan penuh nafsu. Yang mengherankan adalah 24 orang tinggi besar gundul, anak buah cikel wisangkoro. Mereka ini tadi pun mendapat bagian anggur darah, akan tetapi mereka kini tetap saja duduk di bawah tanpa bergerak dengan meta memandang kosong ke depan. Tak lama kemudian, setelah gamofan kini berbunyi kacau balau karena para penabuhnya sudah mabuk semua, beterbanganlah sutra-sutra halus yang tadi membungkus tubuh 52 orang penari itu. Sorak-sorai terdengar dan para wanita penyembah batari durga semua lalu ikut menari sambil menanggalkan pakaian, melempar-lemparkan pakaian mereka dan mempermainkannya seperti selendang, sementara tubuh mereka terus melanjutkan tari-tarian penuh gairah. Sorak-sorai dari mulut para pria yang hadir makin gemuruh dan mereka pun bangkit tanpa aturan lagi, ikut menari-nari dan mendapatkan pasangan masing-masing. Bahkan cikel wisangkoro sudah pula meloncat dari tempat duduknya dan terjun ke dalam medan tari-tarian menggila itu. Suara ketawa bercampur cekik ikan dan semua bercumbuan mengotorkan udara. Hwahahah, Bunda Dewi! Manakah hidanganku yang Bunda janjikan tadi terdengar suara ki kolohangkoro menggema dan mengatasi semua suara hiruk-pikuk dari mereka yang berpesta pora dalam nafsu binatang itu? Jangan, khawatir! Kolohangkoro, jawabni Dewi Nilamanik sambil tersenyum, lalu ia memanggil Sariwuni, Sariwuni, kau ambilah si bagus kesini, berikan kepada kolohangkoro Sariwuni terpaksa melepaskan diri dari pelukan gagak Dewi Pa, lalu tubuhnya yang kini sudah setengah telanjang itu melesat pergi. Hanya sebentar ia menghilang karena 10 menit kemudian wanita sakti ini telah datang kembali, memondong seorang anak laki-laki yang bertubuh montok dan berwajah tampan. Anak laki-laki itu berusia kurang lebih 6 tahun, matanya lebar terbelalak memandang ketakutan dan di kedua pipinya yang segar kemerahan dan montok itu tampak titik-titik air mata. Ki kolohangkoro memekik keriangan ketika ia menyambar tubuh anak ini dari tangan Sariwuni yang terkekeh genit dan meloncat lagi ke dalam pelukan gagak Dewi Pa sambil mendorong pergi seorang wanita penari yang tadi menggantikan tempat ria. Ki kolohangkoro, kau bawa pergi korbanmu itu dari depan mataku, kata Seng Wasi Bagaspati sambil menyeringai. Ki kolohangkoro yang memeluk anak itu tertawa, membungkuk lalu meloncat pergi, akan tetapi saking tak dapat menahan nafsunya, ia berlari sambil menundukan mukanya ke arah leher anak itu yang berkulit putih halus. Rahangnya bergerak, tampak giginya yang meruncing dan terdengarlah jerit anak itu yang tenggelam ke dalam suara ketawa ditenggorokan ki kolohangkoro yang mulai menghisap darah segar. Puspor ini yang tadinya menari-nari di atas panggung bundar, kini masih menari-nari seperti kehilangan semangat. Karena gamelan kini tidak berbunyi lagi dan para penabuhnya sudah pula terjun ke dalam kancah nafsu jalang yang dipuja-puja, puspor ini kini berdiri termangu-mangu seperti orang bingung. Sepasang matanya kini terbelalak, penuh kengerian akan tetapi juga seperti orang dalam mimpi. Pengaruh jamu yang membebiusnya masih belum lenyap semua, akan tetapi penglihatan yang terbentang di depan matanya terlalu hebat sehingga mengguncangkan perasaannya, membuatnya terbelalak penuh kengerian, ketakutan, dan kebingungan. Apa yang terjadi di lapangan puncak gunung mentasari itu memang tidak lumrah. Seorang manusia normal tentu akan terguncang perasaannya menyaksikan semua itu. Agaknya semua orang yang berada di situ telah terseret ke dalam tingkat yang amat hina dan rendah, jauh lebih rendah daripada binatang-binatang yang tidak berakal budi. Mengerikan dan memuakan. Seng Wasi Bagaspati dan Nidewi Nilamanik masih duduk tenang, sungguhpun kini mereka duduk berdekatan dan tangan Wasi Bagaspati membelai-belai rambut, kadang-kadang mencium muka Nidewi Nilamanik. Mereka berdua yang sakti mandraguna, yang dengan pengaruh ilmu hitam mereka telah menimbulkan suasana seperti ini, tentu saja dapat menguasai diri dan keadaan. Ketika pandang Matawasi Bagaspati beralih ke arah Pusporini yang berdiri bingung di atas panggung, ia segera bangkit perlahan, menudingkan telunjuknya ke arah Pusporini dan berkata perlahan, Nidewi, aku ingin mengasur dan antarkan dia itu kepadaku, Nidewi Nilamanik juga bangkit berdiri dan tersenyum lebar. Baiklah, Rakan Dawasi. Saya sendiri yang akan menjemput dan mengantarnya kepadamu, akan tetapi pada saat itu, secara tiba-tiba sekali jatuhlah air hujan dari angkasa. Kedua orang itu kaget dan menengadah. Langit yang tadinya bersih kini tertutup mendung menghitam. Sinar bulan tertutup mendung dan datang pula angin bertiup sehingga banyak obor secara tiba-tiba menjadi padam. Suasana menjadi gelap, angin bertiup, dan air hujan turun makin deras. Akan tetapi, pasangan-pasangan yang sudah dimabuk nafsu itu masih berdekapan dan bergulingan di atas tanah berumput, sama sekali tidak peduli akan turunnya air hujan. Suara ketawa dan cekikikan masih terdengar, bahkan agaknya makin gembira dengan turunnya air hujan. Ah, hujan tanda seru-seru nih Dewi Nilamanik dengan kaget dan heran. Biar saya menyuruh Sariwuni menjemputnya karena Sariwuni yang dipanggil dua kali tidak mendengar, asyik mengumbar nafsu binatang bersama gagak Dwi Pa, sekali bergerak nih Dewi Nilamanik sudah mendekati lalu menarik bangun wanita itu. Sariwuni, kau bawa darah remaja itu ke dalam. Sariwuni, kau bawa darah remaja itu ke dalam. Sariwuni, kau bawa darah remaja itu ke dalam.